Entitas grup BUMN Pertamina PT. Pertamina Geothermal Energy TBK menyerap belanja modal sebesar 137,5 juta dolar Amerika atau sekitar 2,21 triliun rupiah sepanjang kuartal satu tahun ini. Sebanyak 86% dari capital expenditure akan dialokasikan untuk pengembangan usaha. PT. Pertamina Geothermal Energy TBK menyerap belanja modal sebesar 137,5 juta dolar Amerika atau sekitar 2,21 triliun rupiah sepanjang kuartal satu tahun 2024. Manajemen perusahaan mengatakan sampai kuartal satu tahun 2024, realisasi belanja modal sudah mencapai sekitar 25% dari total 550 juta dolar Amerika atau setara 8,85 triliun rupiah. Adapun capek kuartal satu tahun 2024 sebagai besar untuk pengembangan usaha yang merupakan sumber pendapatan di masa depan, seperti pengembangan lapangan baru yaitu LMB Unit 2, Lahendong 7 dan 8, Hulu Lais 1 dan 2, dan pengembangan lapangan baru Weiretai bekerjasama dengan Chevron melalui joint venture. Manajemen menambahkan PGO menyiapkan belanja modal sekitar 550 juta dolar Amerika atau sekitar 8,85 triliun rupiah sepanjang tahun 2024. Sebanyak 86% dari capek akan dialokasikan untuk pengembangan usaha atau bisnis development, sementara sisanya untuk non-bisnis development yaitu perawatan atau maintenance. Pada perkembangan lain sepanjang kuartal satu tahun 2024, PGO mencatat pendapatan 103,32 juta dolar Amerika dan laba bersih 47,51 juta dolar Amerika. Ginderja tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan pendapatan 102,62 juta dolar Amerika dan laba bersih 46,97 juta dolar Amerika di periode yang sama tahun 2023. Terima kasih telah menonton! Dari Eropa ada data soal kepercayaan konsumen Eropa di bulan Mei, kemudian ada tingkat pengangguran Eropa di bulan April dan juga ada rapat Eurogroup. Agenda emiten ada Pegas Bumi, MEDC, PSGO, TBIG, DILD, SILO, kemudian juga BMHS, APLN, dan CYBR menggelar RUPS. Sementara itu asal internasional melakukan pembayaran dividen tunai, begitu juga dengan PTRO, sementara untuk WG, kompon dividen tunai, hal yang sama juga dilakukan oleh IMPC. Sementara BRIS dan juga WTON, ex-dividen tunai, kemudian AMRT, MIDI, SRTG, melakukan DPS dividen tunai. Pembukaan Bursa Asia pagi hari ini, Bursa-Bursa Utama Asia di pagi hari ini. Terima kasih telah menonton!